Kita sudah bayar, kami diminta Langkah pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB jalur independen Dianul Hayezi dan Sri Sudarjo untuk mendapatkan keadilan atas laporan sengketa pemilu dari tidak diloloskan pihaknya oleh KPU NTB saat verifikasi administratif dukungan dan tidak dilibatkannya saksi mandat dalam proses verifikasi akan ditindaklanjuti ke pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN akibat proses laporan di bawah selu NTB yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana Keputusan bawah selu tersebut dianggap tidak adil oleh pasangan Bianul Hayezi dan Sri Sudarjo mengingat pihaknya melaporkan sengketa pilkada namun terkesan di pelintir sebagai pelanggaran pidana Sesuai dengan laporan disini ada pelanggaran lah, pelanggaran pidana Padahal kami tidak pernah menanyakan persoalan pidana Memang sengketa pilkada karena memang awalnya disitu terjadi hal-hal yang memang ya sangat-sangat tidak fair play menurut kami sesuai dengan aturan perundang-undangan Pertama saksi mandat kami kan itu memang tidak dihadirkan di dalam proses verifikasi administratif itu Sementara itu komisioner bawah selu NTB bidang pengawasan Umar Ahmad Set mengakui jika laporan dari pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur jalur independen tersebut sebagai pidana pemilu, bukan sengketa pemilu atas kehilangan hard copy dukungan sebanyak 138.755 lembar sehingga dalam ketentuan aturan laporan pidana pemilu dituruskan ke sentra Gakomdu yang terdiri atas bawah selu, kepolisian, dan kejaksaan dan dalam proses sentra Gakomdu melihat laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti statusnya tidak dapat ditindaklanjuti kenapa tidak dapat ditindaklanjuti? karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan memang itu ini yang kami tuangkan disini original intent aturan sudah tidak ada yang kami mau tambah, mau kurangi seperti ini sudah punya aturan itu bukan sengketa-sengketa loh dia laporkannya pidana jadi laporkan pidana gitu pengakuannya tadi dia laporkan sengketa katanya ya ini barangnya kami tidak mau ngomong pengakuan dari mana ke mana itu ini barangnya ini Ridwan TV 9, Mataram